Mustahik, menjadi, mustahik, apa kepentingan? Ternyata dalam 4 semester, awalnya banyak orang miskin dalam kepemimpinannya tidak lebih dari 2 tahun namanya tidak ada satupun orang yang berhak dikategorikan agir miskin, semuanya menjadi kaya lain ini yang luar biasa, model kepemimpinan dalam pilkada tadi sudah dijelaskan ternyata kalau pemerintah, anggota dewan dalam pilkada amalkan ayat, kursi kalau sudah dapat, kursi lupa sama ayat lupa kepada Allah SWT ini hasil pilkada bareng-bareng Pak hasil coblosan cerentak nih ini kan beberapa waktu lalu kita nyoblos ke dewa ya pilih pilkada, tapi yang perlu kita ingat ada kata-kata yang menarik dari Bum Deddy Mizwar bicara tentang kepemimpinan bangkit itu susah susah melihat orang lain susah susah melihat orang lain senang artinya inilah harapannya pemimpin yang baik terpatri dalam dirinya karena semuanya akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah SWT diberikan ilmi bermanfaat apalagi Alhamdulillah nyata tahun 2016 Allah masih berikan kita panjang usia yang perlu kita renungkan apakah kita sudah memberikan ilmu yang bermanfaat susah melihat orang lain susah artinya kita membantu saudara-saudara kita Pak dengan harpa kita dengan jabatan kita dan lain sebagainya senang melihat orang lain senang karena kita bahagia saat kita sedekah pas saya mau tanya nih mohon maaf di kantong bapak-bapak kira-kira di dompet bapak kebanyakan gambar apa kira-kira yang berpeci apa yang sorban apa yang ngolok yang mana kira-kira Pak Diasin yang mana kira-kira nih ha gambarnya yang mana kira-kira peci sorban apa ngolok ngolok ya tau gak Pak kalau peci berapa peci seratus ribu lima beribu gitu kan nah kalau yang sorban berapa sorban lima ribu kalau yang ngolok seribu saya tanya kebanyakan yang mana nih Pak anggap lah kalau di dompet kita kebanyakan gambarnya adalah yang berpeci berarti kondisi kita sudah merdeka karena kenapa Pak pakai peci jangan rajin sholat rajin ibadah tapi kalau di dompet kita kebanyakan gambarnya yang ngolok berarti apa masa perjuangan nah termasuk kalau bersedekah saya tanya nih Pak kira-kira yang dikeluarkan buat sedekah jujur nih Pak yang gambar peci gambar sorban atau ngolok kira-kira ngolok iya kan kita kadang-kadang sedekahnya kan kayak rumah Pak rumah minimalis sedekah ya minimalis ya Allah kadang-kadang Pak puncak beli 10 ribu aja terasa sedikit bener gak Pak beli pulsa ini wajih yasin pulsa 10 ribu kecil bener eh buat sedekah buat masjid al-ba'ilah 10 ribu gimana gede 100 ribu kita bawa kemana Pak kita bawa kemul kira-kira 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 kecil eh bawa buat sedekah gede bener masjah Allah bangkit itu takut-takut korupsi takut makan yang bukan hak ya ini luar biasa bahkan kalau kita bisa belajar dengan Ki Hajar Dewantara ada pelajaran yang menarik dari Ki Hajar Dewantara walaupun filosofinya adalah tentang pendidikan tapi bisa kita kaitkan dengan kepemimpinan apa motornya ingar so sul tulodo jadi disini ada orang nyawa gak wajih disini aja orang tinggal terlaik Timur Tengah bukan diharap bukan Bapak Jawa Timur Ibu Jawa Tengah jadi apa ingar so sul tulodo di depan dia memberikan peladan pemimpin yang baik seperti halnya dengan Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang Allah abadikan dalam surah al-azab ayat 21 lakod kanalakum fi rasul lilahi uskuatun asana limangkana irdubah wal yawmal akhir wadakarullah kasih ilahi jadi pemimpin bukan hanya dalam sebuah nation dalam sebuah negara dalam sebuah masyarakat termasuk pemimpin dalam rumah tangga kita endangnya berbuat amal kebaikan nah takut mengakar yang bukan haknya bangkit itu mencuri mencuri perhatian dunia dengan prestasi bangkit itu marah marah bila martabat bangsa dilecehkan bangkit itu malu malu jadi benar malu karena minta melihuk harapannya janganlah kita menjadi orang yang meminta minta tapi memberi bukankah dalam hadis nyatakan tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang dibawah al-jadun kuliah khairun minangnya di sebelah tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah tapi tidak semuanya seperti itu pak contohnya saya mau tanya orang minta rokok biasanya tangannya di atas atau di bawah di bawah di bawah gak pernah saya lihat orang minta rokok di bawah di bawah kita kan beli rokok di gini yang minta di mana di atas atau di bawah di atas kan tapi prinsipnya tidak melihat di atas atau di bawah yang penting kalau kita memberi itu lebih mulia dibanding yang apa namanya diberi kemudian bangkit itu tidak ada tidak ada kata menyerah tidak ada kata putus asal bangkit itu aku untuk Indonesia kihajar dewan para pun menyatakan ingmadio manungkarso pemimpin yang baik sesuai dengan Islam pemimpin karakternya yang baiknya bagaimana bukan hanya menjadi teladan kita sebagai orang tua utamanya ingin anak kita rajin sholat kita dulu naktikan sholat baru ajak anak kita insyaallah anak kita ikut bener kira-kira kalau kita pilih anak kita rajin baca Quran kita dulu yang baca Quran jangan sampai kita nyuruh anak kita rajin sholat kita yang gak pernah sholat nahudu bila boleh jadi ada rumusnya STMJ apa kepanjangannya apa STMJ malam joget ini kadang-kadang malam jumat dia zikiran sampai malam itu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh malam minggunya kiu-kiu adakah begitu ya Allah nah ingat kita sebagai pemimpin agar dimintai bertanggung jawaban karena proses hidup di dunia cuma sebentar hadirin-hadirin yakin hidup di dunia ini tidak lebih dari satu jam satu jam setelah atau dua jam di akhirat karena satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun di dunia 24 jam di akhirat berarti seribu tahun di dunia kalau dibagi berarti seribu dibagi 24 berapa kira-kira berarti satu jam di akhirat kurang lebih 41 tahun kalau ada saudara kita yang meninggal dunia al-mahum ustad zebri boli uj belum sampai 41 tahun habibun sampai 41 tahun atau kita ada yang meninggal dunia berarti hidup di dunia cuma satu jam kalau ada di antara kita yang diberikan usia oleh Allah 82 tahun berarti hidup di dunia tidak lebih dari berapa jam 2 jam Nabi kita Muhammad meninggal dunia dalam usia berapa tahun 63 tahun bahkan dalam riwayat dinyatakan aku bahkan asid pun juga sama 63 tahun Umar pun dalam riwayat dinyatakan 63 tahun berarti satu jam setengah apa yang kita sembuhkan kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat lagi dan sebagainya mengambarkan hidup di dunia cuma sebentar kalau kita jadi pemimpin jangan kita menjadi lajar tapi kita sebagai pengati sebagai pelayan khodim pelayan sehingga kita merasakan bukan kita dilayani tapi melayani masyarakat dengan sebaik baiknya inilah dinamika kehidupan ada masa hidup baru lahir sampai meninggal dunia mumpung kita masih sehat sebelum kita saat ini mumpung kita masih muda sebelum tua karena muda ini luar biasa makanya kata karena dia menyatakan berikan saya 10 orang pemuda saya akan guncangkan dunia luar biasa pemuda tapi kata anak muda sekarang pak harus 10 kebanyakan beri saya 7 orang pemuda saya akan jadikan gue kalau kemudian berikan saya 10 kebanyakan 9 jadi nama kira-kira seribir nah makanya bapak-bapak kalau ingin awet muda gampang pak gampang jadi remaja masjid insyaallah awet muda walaupun juga tua dibilang remaja remaja terus karena senyum dengan anak muda kaya sebelum miskin ini kepemimpinan kita akan dimintai batang gawan oleh Allah bukan hanya pemimpin negara lapang sebelum semutip kemudian sukses sebelum gagal inilah tadi yang menutupkan oleh Bung Karno tapi ingat kita sudah masuk tahun baru baru Islam sudah tahun baru masih kurang lebih baru satu lembar riba lima hari satu lembar masih bersih pak pertanyaannya sudahkah kita membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Hasr ayat 18 ini kalimat fil amar yang bermakna dan lihatlah perhatikan nafsu setiap diri apa yang akan dilakukan untuk esok dalam tafsir dinyatakan esok ini ligod bukan hanya fil akhir melainkan juga fil dunia di dunia dan akhirat tapi diingatkan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77 tidak yang kita cari itu jangan kebahagiaan dunia terlebih dahulu yang kita harus cari pak kebahagiaan hidup di akhirat baru dun dunia wabdagi bima atakallahu dar akhirat walatan sanasibah kami dunia carilah kita kebahagiaan hidup di akhirat jangan lupa ada kebahagiaan hidup di dunia kalau kita renungkan pakai filosofi cocok pak contohnya bapak-bapak beli sapi buat korban misalnya padi yasin beli sapi buat korban ketika beli sapi kira-kira dapat talibnya gak kira-kira bonus tali kan nah simbolnya kita bisa lihat orang yang mengejar dunia itu berbeda ibaratnya kalau kita beli tali dapat sapi gak kira-kira pak bapak beli tali beli tanong dapat sapi gak enggak itu artinya apa kalau kita bekerja untuk dunia saja pemimpin cuma materi saja maka ibarat tadi kita beli tali tidak dapat sapi tapi kalau kita mengejar akhirat kita kejarnya apa kita beli sapi dapat tambah tambah adalah bonus kebahagiaan hidup di dunia hampir mirip juga pak kalau bapak-bapak nanem padi kira-kira rumput ikut kira-kira rumput pasti ikut tapi sebaiknya kalau bapak-bapak nanem rumput padi ikut gak kira-kira hah gak ikut apa simbolnya padi adalah akhirat dunia rumput kita mengejar akhirat kerja karena Allah ibadah karena Allah bukan hanya kita dapat pahala tapi di dunia juga memperoleh ketenangan kebahagiaan sebaliknya kalau kita cuma kerjanya karena dunia ingin gaji saja cuma dapat gaji saja dapat pahala dari sisi Allah ternyata tidak ada pahala inilah dalam ayat Al-Quran Surah Al-Hasr pemimpin yang baik dia membuat perencanaan yang baik pertanyaannya kita memilih pemimpin yang mana memilih pemimpin sariah atau suriah Pak pemimpin sariah atau suriah sariah itu sesuai dengan isi